Pada sidang pembacaan nota pembelaan Eliezer hari ini, rekan satu angkatan BRIMO Richard Eliezer datang ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Tentunya memberi dukungan. Mereka berharap majelis hakim bisa hargai kejujuran Eliezer. Jika biasanya pengadilan negeri Jakarta Selatan dipenuhi pendukung Richard Eliezer yang menamai dirinya Richard Angels, hari ini ada pemandangan berbeda. 60 orang lebih anggota barapan Nusantara berkumpul dan memberi dukungan untuk Eliezer. Mereka adalah rekan satu angkatan Eliezer saat menjalani pendidikan BRIMO di Watu Kosek, Mojokerto, Jawa Timur pada 2019 lalu. Mereka berharap majelis hakim kembali mempertimbangkan tuntutan jaksa yang menuntut Eliezer dengan pidana penjara 12 tahun. Kami dari ratingnya Barada E, dari Barapanan Nusantara, datang ke sini untuk mendukung Richard Eliezer untuk mebebaskan. Kalau bisa, bisa bergabung lagi bersama kami. Oh begitu. Itu harapannya ya? Harapan kami begitu. Nah setelah mendengar dari JPU ada tuntutan 12 tahun nih, bagaimana tanggupan Abang sendiri sebagai ratingan. Kalau menurut saya sih sebagai saudaranya, saya menganggap bukan saya, bukan saya temannya, tapi saya saudaranya. Karena misalnya dari awal kami dibentuk menjadi seorang koprimopoli itu, bareng-bareng. Dan menurut saya untuk itu, saudara saya itu nggak pantas, karena dia udah melakukan kejujuran. Karena kejujurnya itu dari atas segalanya. Masa kejujuran nggak ada harganya? Terima kasih.